Selamat pagi Selamat pagi Panca berarti lima dan sila itu berarti seni atau basah, alas atau kasas Sedangkan dengan menurut ini pada kata sila Dikasih buah sejarah berarti itu beraturan tiga ratu yang baik Artinya disini isi dari Pancasila itu merupakan sebuah aturan yang baik-baik untuk menunjukkan kebaikan Atau utama yang penting dengan begitu Pancasila diartikan berbatu setiap lima atau lima tiga ratu utama Dari segi historis disini istilah Pancasila pertama ditemukan dalam agama hujan Dalam Kitab Tri Pitaka Pancasila diartikan sebagai lima aturan kesusiaan yang dipartui dan dilaksanakan oleh seluruh agama hujan Jadi sebelumnya Pancasila ini sudah diterapkan oleh mereka yang beragama hujan Dalam Kitab Finaya Pitaka yang merupakan salah satu bagian dari Kitab Tri Pitaka Disebut ada lima, ada lima pantangan atau larangan yang wajib dihindari oleh setiap pemelut agama hujan pada masanya Nah itu menghindari pembunuhan, pencurian, berzinaman, pebohongan, makanan, dan lima yang memakai hujan Jadi itu merupakan lima larangan yang ada dalam Kitab Tri Pitaka Istilah Pancasila juga ada dalam Kitab Sutasoma Karya Buku Tentula Dalam buku ini terdapat istilah Pancasila yang diartikan sebagai pelaksanaan kesusiaan yang lima Yaitu tidak boleh dilakukan kekerasan Tidak boleh berwarna pencurian Tidak boleh berkata dengi Tidak boleh bergolong serta tidak boleh mengaku biliman keras Hampir sama dengan yang ada dalam kajaran muda Sama-sama ada lima larangan Berikutnya disini Pancasila sebagai dasar negara Di kelas tujuh kita berkumpul rahas bernain Pancasila Di mana Pancasila ini sebagai dasar negara di Indonesia Yang dihubungkan oleh beberapa tokoh Ada tiga tokoh Silahkan mohon lupa dicari Dan ingat dicari Dasar negara ialah pegangan atau orang dasar Berarti suatu negara yang dihubungkan atau berhubung yang sah Yang dihubungkan atau resmi di negara tersebut Artinya apa? Kalau suatu negara tidak mempunyai yang namanya dasar negara Maka kita tidak bisa menentukan ini negara Indonesia ini berbawa kemana Arak dan perjuan dari negara Indonesia ini kita bingung Mau menentukan kenapa? Karena kita tidak mempunyai dasar negara Dan di dalam pembuatan hukum kita ini mau menuju kepada apa? Dikarenakan dalam hukum ini namanya dasar negara Dasar negara itu bisa kita artikan sebagai fondansi Ibrahimah Fondansi negara luar maka akan berbawa Sama halnya dengan dasar negara Kita tidak mempunyai dasar negara luar maka negara ini akan melancur Fondansi negara Dasar negara merupakan hasil pemikiran Yang diakini keberadaan untuk pengetukupan kehidupan berbangsa dan negara Artinya disini hasil perumusan dari Pancasya ini bukan ditentukan oleh satu orang Tapi dari beberapa tokoh bangsa Indonesia yang dulu berjuang dalam melawan penjajaran Dasar negara merupakan hal yang sangat penting bagi sebuah negara Pentingnya sebuah dasar negara Semua negara wajib mempunyai yang namanya dasar negara Dikarenakan kita satu negara tidak mempunyai dasar negara Maka negara tidak mempunyai pegangan kita ini mau berpegang pada apa Kita tidak mempunyai dasar negara Maka negara tidak mempunyai pegangan yang kokoh Tertara dan menjalankan pemerintahannya Jadi kita tidak bisa menjalankan pemerintah Kita tidak mempunyai dasar negara Ini adalah dasar negara yang penting Makanya kita harus benar-benar menjaga dasar negara Yang kita ke Pancasya Mengamalkan nilai-nilai yang terkatu di dalamnya Di sini ada manfaat dasar negara Mempunyai misi atau kekuatan yang lebih terhadap dalam berdikara Yang sudah mempunyai dasar negara Berarti kunjungan kita jelas Dalam menentukan atau membangun negara Indonesia itu Yaitu apa? Yang diberaskan kehidupan bangsa Melaksanakan ketertiban dunia Dan lain sebagainya Kemajukan kesejahteraan umum Berikutnya mempunyai kepribadian yang maksimal Artinya kita dalam berdikara laku Bermasyarakat Itu kita tidak se-eneri sendiri Menghargai perbedaan Kita makan, kita baca bismillah Itu merupakan anjuran dari silat pertama Itu yang berduit Ketujaran yang maha kisah Menghargai agama lain Kita harus kita mengusir agama lain Itu tidak perlu Tidak perlu Tidak perlu Jangan mengusir orang yang berbeda agama Meskipun mereka bukan saudara-saudara Tapi ini mereka saudara sesama manusia kita Siapapun itu Kita berteman, kita bersaudara Berkerabat, bertetangga dengan semua orang lain Itu perintah padanya Dan itu merupakan perintah dari Tuhan yang maha kisah Tidak ada teman Yang menurut kita untuk membuat Tuhan yang maha kisah Tuhan yang maha kisah Pancasila berperan menikmati dan menunjukkan masyarakat yang kronolis dan menumpukan rasa kebahasaan yang di dalam Artinya disini, Pancasila ini dapat menentukan Penyatuan apa? Perbedaan dari berbagai golongan syarat Ingat, singkatan dari selera adalah Suku, agama, rasa, keta, golongan Kita ini negara yang beraneka ragam Beraneka ragam semua Agama dan agama yang diperintah Ada lima suku, bahasa, budaya Kok bisa kita bisa bersatu? Karena kita menggunakan ideologi Pancasila Ini tidak mudah Kita harus dipertahankan ideologi Pancasila kita Benar-benar Apalagi, akhirnya saat ini Kita dikotak-kotakan Dengan perkembangan agama Jangan memperangkankan dengan Tidak boleh mempermasalahkan agama Pancasila merupakan Tidak ada negara yang pundang-tidak Atau sumber dari segala sumber hukum Yang peraturan yang dilakukan di Indonesia Pancasila dikotakan sebagai Pundang-tidak Artinya disini Kenapa Pancasila dikotakan Sumber dari segala sumber hukum Karena aturan yang dibuat oleh pemerintah Kita pundang-undang Yang dibuat oleh pemerintah itu Semuanya diambil dari Pancasila itu sendiri Diambil dari nilai-nilai yang terkandung Dalam Pancasila Sehingga di dalam pelaksanaan yang pemerintah Diberi tugas pundang-undang Itu tidak boleh meleceng dari Pancasila itu Berikutnya Kenupukan Pancasila sebagai dasar negara Itu tertua dalam pundang-undang Setelah 12 tahun 2011 Tentang membentukkan peraturan pundang-undang Bahwa Pancasila merupakan sumber Dari segala sumber hukum Disini Sudah dijelaskan pula Pudang-undang Pancasila ini sumber Dari segala sumber hukum Yang panggilan di Indonesia Sehingga peraturan yang dibuat Tidak boleh berkentang dengan Nilai-nilai Pancasila kita Pudang-undang yang dibuat oleh pemerintah kita Itu tidak boleh meleceng dari nilai-nilai Pancasila Pancasila harus kita jadikan pedoman Ingat ini Pedoman dalam kehidupan sekali-hari Dan Pancasila menjadi Pembersatu bangsa yang berbeda Selatan Harus kita jadikan pedoman Dalam kehidupan sekali-hari Kita berteman dengan siapa saja Memakan Dan lain sebagainya Itu harus sesuai dengan Pancasila Nanti kalau ada perempuan Kalian bisa panggilan sendiri Mencari internet Bukum-bukum agen Ibu depan Kita lanjutkan Pancasila Cukup siang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bukum-bukum